Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketrans Provinsi Sulawesi Tengah Kepala Dini terkesan abai terhadap pemerintah. Ia menyayangkan perusahaan industri nikel itu terkesan tertutup. Pihaknya mengakui selama ini kesulitan mendapat data tenaga kerja maupun norma-norma dalam perusahaan. Memang dari ratusan data yang kita minta, baru sekitar lima data yang mereka beri. Salah satunya mungkin yang hanya TKI saja. Tapi TKI itu pun tadi baru disampaikan oleh mereka yang ada di TKI. Data yang diberikan pihak manajemen PT GNI awalnya sempat terkoreksi karena adanya perbedaan data. Pada rapat tersebut mencuat bahwa terdapat 700 orang data TKI yang diterima. Padahal data terbaru tercatat hampir 1.312 tenaga asing yang bekerja di PT GNI. Hal tersebut juga disebabkan adanya pemisahan manajemen yang menangani pekerja lokal dengan pekerja asing. Atas kejadian kerusuhan di kawasan smelter industri nikel, Arnold berharap manajemen perusahaan ke depannya lebih responsif.